Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Misati pada pembelajaran Matematika kelas 5 Hari ini kita akan belajar tentang pembagian pada pecahan biasa Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang perkalian pada pecahan biasa Untuk penyelesaian pembagian pada pecahan biasa Kita akan menggunakan juga perkalian pada pecahan biasa Jadi ingat-ingat kembali ya bagaimana perkalian pada pecahan biasa Yuk kita lihat bagaimana caranya untuk menyelesaikan pembagian pada pecahan biasa Dengan menggunakan perkalian 3 per 7 dibagi 4 per 5 Pada pembagian ini tidak bisa kita kerjakan Maka untuk mengerjakan ini kita minta bantuan perkalian Menjadi 3 per 7 dikali Tapi ingat yang di belakang ini harus dibalik Maka menjadi 5 per 4 Sama dengan 15 per 28 Jadi 3 per 7 dibagi 4 per 5 Hasilnya adalah 15 per 28 Untuk contoh selanjutnya adalah 5 per 12 Dibagi 7 per 9 Ingat ini belum bisa kita kerjakan Kita menggunakan perkalian 5 per 12 Ingat yang dibalik yang belakang bukan yang depan Menjadi 9 per 7 Pada perkalian yang kemarin saya diberikan Kalian bisa meringkas atau mencoret Pembilang dengan penyebut Ingat harus pembilang dengan penyebut Di sini yang bisa dicoret atau disederhanakan Adalah 9 dan 12 Keduanya bisa sama-sama dibagi 3 Oke Berarti coret Coret Dia menjadi 3 Dan dia menjadi Berapa? Benar 4 Maka hasilnya adalah 15 per 28 Nah Lebih gampang kan? Coba kalau tidak dicoret Bila kalian tidak mencoret Maka hasilnya Ini bila tidak dicoret ya Maka hasilnya adalah 45 per 84 Nah Yang di bawah ini Kita menghitungnya Lebih banyak Lebih susah Daripada yang di atas Kita lebih cepat menghitungnya Dan ingat 45 per 84 Senilai dengan 15 per 28 Anak-anak Semoga kalian paham Dengan apa yang Miss Sati berikan hari ini Bila kalian belum paham Kalian bisa mengulang-ulang Video penjelasan Miss Sati Tentang pembagian Sampai disini dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kerja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.